Halo guys, balik lagi bersama saya Deddy di channel TokoBJ, saya Solusi Butuhan Gadget Anda. Apa kabar sobat? Sehat selalu ya. Kali ini saya mau informasikan OPPO terbaru, namanya OPPO A60. Kalau kita lihat dari website-nya OPPO, secara desain ternyata A60 ini masih mirip dengan OPPO A78. Menurut saya sih mirip dengan OPPO A78 karena si desainnya itu kotak ya. Cuman di sini warnanya berbeda, fresh, nggak hijau sama hitam. Di sini ada warnanya warna ungu dan juga warna biru guys. Warna birunya itu cakep banget menurut saya. Terus di sini kayaknya penisinya juga ada perbedaan antara warna ungu dan warna birunya. Untuk warna biru ini glossy, untuk warna ungunya ini menggunakan OPPO Glow. Ngomong-ngomong nih guys, untuk warna ungunya, ini ungunya ungu tua ya. Jadi nggak kayak ungu ngejreng gitu ya, atau lilak ya. Kayak si Reno 11F, ini ungunya lebih ke ungu gelap gitu lah. Jadi untuk cowok pun ini masih oke sih menurut saya. Kalau kita lihat nih dari website-nya OPPO Global, di sini ada beberapa highlight ya. Fitur utama atau yang diunggulkan dari OPPO A60. Yang pertama ini ada ultra slim design ya, 7,68 mm aja untuk ketebalannya. Ini berarti tipis banget nih guys. Terus dari layarnya udah punya 900 nit kecerahannya ya, maksimalnya di 900 nit. Ini tuh diklaim di bawah sinar matahari itu masih tetap kelihatan jelas walaupun bukan menggunakan AMOLED ya. Karena si OPPO ini sejak lama udah menggunakan teknologi anti-IT 96%. Dan menurut saya itu bisa menyaingi lah, bisa menyaingi untuk si layar AMOLED ya, mendekati layar AMOLED. Dari segi pengecasan, OPPO A60 ini punya pengecasan yang lebih besar dari sebelumnya ya. Sebenernya kita lihat di A58 ya, A58 di 33W. Sementara untuk OPPO A60 ini di 45W, super book. Baterainya tetap 5000 mAh ya. Dan juga ada 300% ultra volume dual speaker nih kayaknya ya. Karena si OPPO ini sekarang rata-rata udah punya ultra volume 300% kalau yang dual speaker ya. Walaupun yang single speaker-nya juga dia punya fitur 300%. Terus juga yang menarik di sini adalah ada sertifikasi ya. Kalau kita lihat di sini, saya akan tampilkan di layar nih ada military grade shock resistant test. Wow. Jadi ini sepertinya sudah bisa tahan guncangan yang ekstrim ya, atau tahan benturan yang ekstrim. Sobat mungkin ingat OPPO model lama ya, OPPO jaman dulu itu ketika ada uji coba dilempar gitu ya handphonenya. Dan itu nggak kenapa-napa. Si OPPO A60 juga ini sudah memiliki hal tersebut guys. Ini keren banget sih. Selain tahan air juga udah tahan guncangan dan tahan benturan ya. Untuk layarnya tadi seperti highlight yang disebutkan di sebelumnya itu punya kecerahan maksimal di 900 nits. Ukurannya itu di 6,67 inch dan refresh rate-nya 90Hz. Suman yang disayangkan di sini tertulisnya resolusinya guys, cuman SD+. Oke guys, kalau kita lihat dari segi performa, highlight yang ditonjolkan atau fitur yang diunggulkan itu dari segi pengecasan di 45W ya. Kita lihat dari prosesornya untuk OPPO A60, ditulis di sini menggunakan Qualcomm Snapdragon 680 guys. Dengan RAM 8GB, memoritanya 256GB. Pasti banyak pertanyaan nih, kenapa pakai Snapdragon 680 ya, padahal itu prosesoran udah termasuk prosesor yang lama ya. Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan nih dari OPPO kenapa menggunakan Snapdragon 880. Untuk penyimpanan tadi ada 8x256 ya. Tapi di sini tertulisnya ada 2 varian memori, ada 8128 dan juga ada 8256. Apakah nanti akan masuk juga varian memori-nya sama atau berbeda? Kita nantikan aja ya untuk kabar selanjutnya di OPPO A60 ini. Untuk penyimpanannya ini menggunakan UFS 2.2 ya guys, sudah termasuk bagus menurut saya. Oke, kita ke kamera ya. Konfigurasi kamera yang di bawah OPPO A60 ini 50MP untuk kamera utama. Terus ada 2MP untuk depth sensor ataupun makro, kita belum tahu ya. Cuma di sini tertulisnya hanya secondary kamera aja. Dan untuk kamera depannya 8MP. Dari fitur-fitur kamera, di sini belum ada OIS. Ya oke lah, nggak apa-apa ya belum ada OIS. Terus dari shooting mode-nya di sini cukup banyak ya. Ada foto, terus ada video, naik, pro, panorama, portrait, time-lapse, slow motion, text scanner, google lens, high-res. High-res ini pasti yang 50MP ya. Kalau high-res di A178 itu 108 untuk yang di A60 ini, kita lihat dari Reno 11F, itu high-resnya di 64MP, bukan 100 ya. Terus ada dual view video, nah ini mantep nih, dual view video nggak dihilangkan. Ada stiker juga untuk kamera depannya, dual view video juga pastinya ada ya. Apakah ada fitur portrait kilauan malam, kita belum tahu ya, mudah-mudahan masih ada ya. Karena fitur itu udah bagus banget sih di handphone OPPO, karena menghasilkan gambar yang luar biasa guys. Jadingannya tentu saja 4G ya guys, karena dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 680. Nah itu mungkin sedikit gambaran dari OPPO terbaru ya. OPPO terbaru yang kita lihat dari GSM Arena dan juga OPPO Global. Mudah-mudahan ini ada masuk ke Indonesia. Masuk atau nggaknya nanti kita coba cari tahu, kita coba update lagi. Tapi ini adalah versi terbaru dari OPPO yang menurut saya udah oke banget nih. Kita lihat dari segi desain, dari segi spesifikasi. Ya mudah-mudahan ini harganya di bawah OPPO A78 ya. Karena A78 ini harga Rp3.4, A60 harusnya di bawah sih. Karena ada beberapa yang berbeda antara OPPO A78 dan juga OPPO A60. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Nantikan update berikutnya untuk OPPO A60. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye. sub indo by broth3rmax